Tapi kalo cowok tuh ngeliat porno, ngeliat ada cowoknya juga gitu, titip cowok juga geli gak? Ya, selama dia sama cewek, gue gak geli. Geli sih, ngaji peranya, gede banget anjir. Halo semuanya, itu lo Yossi, halo. Hai. Selamat datang kembali, dan di video kali ini ada dua porn adik dan sisanya Normal Porn Enjoyer. Kira-kira apa? Mungkin kita mulai dengan sebrut pertanyaan. Kita lama banget, gue mau yang tequila. Itu apa tequila? Lepi. Tanya gue udah utupin jerawat. Anjir. Anjir ribet banget. Lo gak usah minum deh, Pak. Cheers. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Oke. Karena topik hari ini adalah porn addiction. Emang ada gak sih yang addicted sama porn? Gue sih addicted banget. Sudah bertahun-tahun, dan still counting. Oke. Gue dulu addicted banget, tapi sekarang udah gak terlalu. Kenapa tuh? Karena jadi sex addict. Jadi yang lain tuh gak ada yang addicted ya? Casual enjoyer. So casual sih. Jadi biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kategorinya apa tuh dilihat plotnya, atau dilihat dari segi? Yang real estate-real estate gitu kan. Ada kan. Oh, gue tau. Terus gue gak ada cerita-cerita dulu. Property sex. Hahaha. Jadi kayak, aku butuh bonus. Hahaha. Gue bener-bener terkagung banget. Apapun yang Cepilokin, itu pasti ada unsur bisnisnya anjing. Porno lo harus kayak ada... Hahaha. Terus biasa. Kalo kita ngomongin hal-hal biasa, itu lo pasti sambungin ke bisnis. Ya duitnya gak ada, atau duitnya apa. Contoh entrepreneur ya? Makanya gue bingung. Bahkan sampai ke bokep, kayak orang ngomongin property. Ini rumahnya saya kasih diskon. Tapi emang, tapi jujur. Jujur ya, Jan. Itu ceritanya seru. Seru. Kalo lo emang suka yang ada ini dulu? Gue ternyata temputal. Gue gak yang terlalu aneh. Karena gue tau temen-temen gue, bahkan cewek banyak lebih aneh temennya. Yang lain tuh yang gede-gede pisin gitu tau. Iya. Fetish. Fetish related. Gue masih biasa lah. Tapi kalo cowok tuh ngeliat porno, ngeliat ada cowoknya juga gitu. Titip cowok juga gelih gak? Ya selama dia sama cewek, gue gak gelih. Geli sih ngaji peranya, gede banget anjir. Mereka kan ada seleksinya bro. Emang iya? Adalah. Karena lo kira bikin porn tuh gampang. Emang lo ngewek di videoin tuh susah bro. Porn connoisseur. Pertama kalian discover porn? Iya, pertama kalian nonton porn, kapan? Gak gue pertama kali, kayaknya gue umur 10 tahun deh. Di warnet. Oh di ads-ads gitu tau ya? Hot single moms in your area. Gak sama aja, gue gak sama aja. Gue buka foto, ini ada foto Lamborghini Murcia lagu warna bu-abu gue inget. Gak, ini di kantor sama gue. Gue klik, gue buka. Karena jaman dulu masih pelan-pelan. Terus gember cewek, lanjang. Terus gue bingung, gue gak tau. Gue bingung, gue gak ngapa-ngapain. Terus emang gue liat. Gue tutup. Lu share? Pokoknya kelas 3 SD, gue pas main The Sims. Gue kayak udah pernah ceritain di video sebelumnya gak sih? Soalnya Adira inget. Itu lucu banget sih. Soalnya kayak patah makanya gue ngantin kayak, ini mereka ngelakuin apa di bawah ranjang. Terus gue coba zoom, zoom. Kok gak keliatan apa-apa? Dulu mbak, gue ini. Kan dia kan, gue suka disuapin kan pas kecil. Terus deh, itu ngapain deh? Itu dong kamu coba deh. Bisa gak kamu telanjangin mereka? Gak bisa mbak. Terus kayak pokoknya kayak pake underwear gitu-gitu. Coba kamu giniin, giniin. Mbak lu? Mbak lu ya. Mbak lu rusak anjir. Mbak lu kayak seks holok ya. Kamu coba giniin, kamu coba giniin. Terus kayak, oke oke. Terus pokoknya abis itu, gue jadi kayak rada taut. Kayak, oh itu namanya seks. Pokoknya abis itu, gue search di Youtube, Sims 3 seks. Terus kakak gue pernah lagi punya, udah deh misi aku pingin-pingin ini. Oh bentar aja. Terus gue kayak, Terus itu, Sims 3. Terus kok ada seks. Terus gue kayak, ini apa deh? Ini apa? Bukan kak itu, bukan abis itu. Bukan maksud aku. Apa maksudnya Sims 3 seksuality? Itu kayak, Itu gak lebih baik. Terus kayak, Mbak Pak ini Shawnika ngeliat giniin, giniin. Gak beneran suka. Gak tau. Itu, kelas 3 tuh menurutnya sama lah ya sama gue. Kalau dari pertama kali. Ya mungkin kelas 3, kelas 4 lah. Kalau gue, jatohnya diracunin sih. Kakak sepupu gue tiba-tiba gini. Fan, fan, fan liat nih apaan. Terus gue yang kayak, Gak tau gitu. Tapi gue anaknya kan penasaran banget. Jadi handphonenya, Dia lagi ditaro, Dia lagi dimana. Gue buka. Terus gue bloknya, Gue masuk ke dalam lemari, Biar gak ketahuan sama orang. Gue dalam lemari, nonton boket. Terus perasaannya apa? Bukan ngerasa kayak, Ngaca. Kok kayak gue pengen pipis gitu ya? Iya kan? Soalnya because the, Kayak langsang dari online. Iya, terus waktu itu gue gak ngerti apa, Gak coli. Gue pipis. Gak apa? Gue, Class 6. Sama temen gue tuh kayak, Diajakin warnet. Mau refreshing gak? Mau refreshing gak? Ini, Killing masa kecil. Kan? Terus gue ikut aja kan? Gue ikut, Terus dibukain. Ini tuh Naruto XXX. Oh iya iya. Pertama kali gue itu. Kalo gue bukan dari ini sih. Awalnya, Tau-tau bokep kayak gitu tuh, Misalkan kayak lagi nonton film. Kalo video porno, Malah gue lupa banget. Tapi, Kalo ngeliat langsung. Karena sering banget, Gue ngege-gepain bokap-nyokap gue. Kalo pertama cowoknya kapan? Ini awal-awal bukan pake tangan. Remote? Pake ini, Semprotan toilet. Toilet. Oh, Pas lu kena kayak gitu kok enak? Itu enak. Kayak lanjutin deh. Setelah dajau gitu. Early teens, Tapi gue, Gue kayak gak bisa dapet umur yang pas. Gue bingungnya tuh, Gue tuh tau coli, Otodidak anji. Gara-gara, Gue kan ngeliatin, Videonya kan begitu-begitu nih. Terus gue cobain sendiri tuh, Praktekin gitu loh. Sama apa? Tama-tangan. Tiba-tiba yaudah begitu aja. Iya gue coba gitu sih. Terus gue kan kayak, Gue pegang-pegang, Gue pegang-pegang. Terus lama-lama, Karena gue nonton kayak, Mereka kan lu tau kan? Mereka kan kayak keluar masuk gitu. Iya kan suka digini-giningin kan? Terus gue kayak, Eh kayaknya apa aneh? Coba. Wah kok enak? Kok jadi lebih fresh? Gue kaget banget pas pertama kali, Keluar keju. Demi Tuhan gue kayak, Eh anjing apaan nih? Coba. Ternyata apa ya? Dari semua yang gue lupain di hidup gue, Tapi yang gue inget tuh, Pertama kali gue nonton. Pertama kali gue liat kayak gitu. Pertama kali gue coli juga inget. Pertama kali. Video nya apa gue juga inget aja. Sumbah. Artisnya artisnya. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada di porn, Gara-gara sekarang di band kan. Gak, kalo gitu, Kalo sekarang artis yang suka lu siapa? Gak mau sebut kan? Kalo lu siapa dengar? Dulu. Ray Lill Black. Oh Ray Lill Black sampe sekarang? Iya iya iya. Sama. Emily Willis. Gila sih. Emily Willis. Awal-awal tuh lu coli berapa kali sehari? Pas lu tau di coli nih. Gak jarang. Grafit lu tuh gini. Tau tuh gini. Gitu kan. Terus kayak sekarang udah gini. Ya pas itu berapa kali tuh? Gue bisa tiap hari dulu. Pas gue masih bocah. Sehari berapa kali? Sebelum-belum makan. Sehari paling. Giga maksimal. Gue waktu itu maksimal 4. Yang kelima gue gak coba udah kayak. Udah keluar aja nih ya. Fire Lill Blacks. Kayak kotor gue udah sakit. Udah kayak. Cinggak jadi deh. Gitu. Kalo lu. Sean. Jangan bohong please lah. Jangan bohong lah. Pernah gak lu 10 kali? Atau udah rigid? Gak 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 gak. Gak nyampe. 5 ish. Pas minggu. Sehari. Kan ini ngomongnya sehari. Gue ngampe 5 sih. Kayak sehari paling 2 atau 3 maksimal. Tinggal cep. Cep. Paling banyak ya? Iya. 4. 5 tuh udah yang kayak. Itu karena kebiasanya kalo insom. Bener-bener. Bener-bener. Itu setuju gue setuju. Baru lu kayak abisin banget. Udah tuh. Tapi. Sesuka apa sih lu sama bokep-bokep ini? Suka banget. Menurut gue bukan suka sih. Kebutuhan. Enggak. Gue suka banget. Bukan seksnya lah. Sandang pangan bapan porno. Sandang pangan bapan porno. Iya kan liat lah. View video gitu tuh. Berapa ratus juta. Gila. 1,5 M. Kita ngapain bikin ini gitu. Bikin video bokep aja. Oh makanya nama kita fleksibel banget ya. Jakarta Uncensored. Jadi kalo kita mau ubah bisnis bisa ya. Bisa. Buat kalian yang nonton kita. Kalo gak ada di Youtube mungkin caranya di tup-tup lain ya. Tapi kalo misalkan lu nonton bokep. Lu harus coli apa nggak? Pokoknya kalo gue nonton. Awalnya misalnya gue nonton beberapa video. Gue udah pengen nih. Nonton doang. Pengen nonton doang. Gue pengen udah fleksibel gitu. Itu pas gue mau tidur. Itu kan biasanya sebelum tidur kan. Aduh kok kayaknya ada yang kurang. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Terus kayak dari semua video yang udah tonton. Mana ceritanya. Iya. Iya. Gue bisa buk mat. Gue screenshot jadi yang bagus. Terus kalo gue nonton kan. Sekarang Windows bisa kayak yang kiri kanan. Ters bawah kan. Kayak 4 gitu kan. Oh iya ini Kelvin. Kelvin aneh sekali. Ini. Jujur gue masih tau Kelvin kayak gini. Gue ngerasa dia aneh banget. Aneh banget. Karena dia bisa nonton 4 tap. Jadi 4 tap. Itu semua bokep yang beda. Ini bokep apa, bokep apa, bokep apa, bokep. Gue gak bisa aja. Iya. Ini tutorialnya gimana? Itu dia lah kayaknya. Porn itu nge-reflect diri kalian juga. Lo kayak suka yang ada hubungan di bisnis. Terus dia juga OCD nge-bookmark. Terus abis itu dia suka multitask. Dia ngeliat keempat-empatnya. Iya. Masih bisa loh. Personality. Kalo ini apa dong? Semuanya aja masuk aja. Suka aja. Terima aja. Suka aja gue. Lu kalo misalnya sebelum nyewe. Lu suka nonton porn gitu. Biasanya tuh gue nonton dan gue coli tuh. Biar gue gak effort untuk ceweknya. Itu bener banget lagi. Iya itu bener. Pernah nih ada cewek di Bogor. Nyarin gue. Nah kemungkinan agak besar. Untuk bisa. Itulah. Tapi gue ke Bogor kan. Jauh kan. Pertama bensin. Toll. Dan belum lagi makan segala macem. Gue kayak gue lagi bokeh pas itu. Ya tapi gue coli aja. Atau aja gitu. Iya. Terus aja yang Bogor nonton. Oh gitu gitu. Karena banyak orang yang kayak maksudnya. Karena udah keseringan nonton porn. Dan mereka ekspektasinya udah tinggi. Soal porn. Jadi kayak. Mereka berfantasinya tuh. Pas di pornnya itu. Sebelum ngeweknya itu. Iya bener. Jadi masih ada sisa-sisa. Dari yang dia tonton. Untuk ngebantu dia. Kalo gue malah gak bisa. Karena kalo misalnya gue habis nonton. Kalo gue nonton sebelum ngewe. Otomatis gue pasti coli. Kalo gue udah habis coli. Gue jujur males kewek. Iya sih. Tapi yang gue bingung. Kalo lo punya pasangan. Masih nonton wokep gak? Gue pasti sih. Gue masih. Maksudnya itu normal. Beberapa orang. Tapi ngeliat. Pasangannya. Ngeliat pornnya itu. Katanya micro cheating. Atau apa gitu. Karena lo punya dahaga. Buat wanita lain. Jadi terpaksa pasangan lo. Pasangan lo juga bikin video. Yang bisa. Banyak yang beralasan kayak gitu. Gue punya temen. Dia ngerasa kayak. Buat apa lo nonton itu. Kan lo ada gore. Padahal kalo gue sih. Gue lebih kayak. Melanjar. Kan lo ngeliatin movementnya. Gue ngeliatin ke ceweknya. Lu bisa kan helikopter gitu. Yang baling-baling. Agak sulit tuh helikopter. Gue gak setuju tuh. Dengan micro cheating kayak gitu. Karena maksud gue kayak. Emang. Orang kan butuh juga. Sebenernya nonton porno. Cuman ya gak. Bukan berarti kayak. Tiba-tiba tuh cowok. Jadi lebih doyan. Coli. Nama nonton porno. Baru gue gebukin. Gue iniin. Pernah gak ditolak gitu. Lu ditolak kayak. Yaudah gue mendingan coli aja. Gak. Kayak bisa. Biasanya gue ngeliatin gue. Kalo misalkan kita nonton bokep. Lagi sange. Tapi. Gak gitu mood. Nih nerti gak? Buat ngincer moodnya. Oke oke. Karena udah pasti mood gue nonton. Iya. Langsung FOMO gitu lah. Oh asik. Kan tadi kita ngomongin. Lebih ke bercanda nih ya. Lebih ke apanya gitu. Cuman. Lu pernah ngerasa kayak. Anjing ini kebanyakan gitu. Kayak gak bisa berhenti. Pernah. Eh gue ngerasa kayak. Pernah sih. Gue pernah sih. Gue ngerasa kayak. Lu mah mau tanya. Kayaknya ini udah kelewatan deh. Lu mah kelewatan deh. Ini udah parah banget nih gitu. Terus kayak. Mau berhenti tapi kok susah. Gitu. Menurut gue tuh kelewatan kalo. Porn gets in the way of your daily life. It does. Gimana ya. Not the porn itself. But the one to watch it. You know. Gue bisa gak produktif. Gara-gara gue lagi sange gitu. Iya. Oh jadi ngefek. Your productivity. Iya sama aja gitu gitu. Jadi gue kayak. Gue harus nonton. Dan. Biar gue bisa fokus. Karena lu ke distract kan. Iya. Sama kesangian lu itu. Kadang gue jadikan itu ya. Kayak misalkan mood booster gitu. Kayak sebelum kerja tadi. Misalkan kayak mood cooling gak enak. Terus gue kayak. Jir yaudah deh gue. Gue coba deh deh. Karena kan tiba-tiba langsung jadi kayak. Wah berwarna hidup ini ya. Ayo kita kerja. Kalau gue malahan. Pas kalo udah stress. Habis kerja. Cuman kayaknya. Self love. Self love. Cuman kayak parah kalo misalkan lo di ini deh. Sampai kayak lo di kantor. Baru mau pancik. Baru mau gue pancik kesana. Tapi sorry. Itu kan ada triggernya. Kenapa gue gitu. Gara-gara mantan gue bikin gue sangit. Sengaja. Biar risau aja gitu. Ya gue lagi kantor. Dikasih. Gambar-gambar. Sengaja-sengaja gitu. Atau lo biasanya kalo lo di kencing terus kesenggol-senggol gitu kan. Kayak. Gila enak. Engga sih. Engga sih. Engga sih. Gini. Jujur. Gue jujur nih. Jujur banget nih. Senggol apa? Senggol siapa sih? Engga. Kalo lo bicara senggol sendiri gitu. Gini. Gini. Apa gimana sih? Engga. Abis kamu lagi ngeberesin. Abis ngebersihin kan. Kayak masih lo bersihin gitu kan. Terus. Kayak enak gitu. Ini aneh. Cepat. Gue gak pernah. Tapi nih ya. Menurut artikel nih. Ciri-ciri porn addiction. Pengen berhenti nonton bokep. Tapi ngerasa gak bisa buat berhenti. Iya betul. Itu ya. Coba kita hitung ya. Kita poin nih apain ya. Ngerasa ke distract dengan rasa sange. Jadi harus nonton porno. Biar fokus dan gak cranky. Gue gak. Gue gak. Itu betul. Ngerasa nyesel setel nonton. Tapi besok-besoknya selanjut nonton. Engga sih gue gak nyesel. Itu iya sih kadang sih. Gue sering itu nyesel. Kenapa nyesel ya? Tidak tau. Eh kenapa bucoli ya. Post-5 Ligret apa sih? Iya iya. Terus ada pake pornografi. Buat ngatasin kesedihan, anxiety, insomnia. Atau masalah kesentimental lainnya. Itu gue juga. Iya pak. Habisin uang. Buat hal-hal yang berbual pornografi. Gak. Konten bokep. Pond defense. Tapi banyak temen gue. Lu gak pernah bayarin. Lu empat-empatnya aja. No pay bro. Iya. Shandika gak. Aduh. Sama-sama. Gue pengen ngomongin gitu. Tapi menurut gue seharusnya anak-anak kayak jaman sekarang itu juga harus diajarin tentang porn. That porn is very different from reality. Iya sih. Gue pernah liat ada PSA dari New Zealand. Pokoknya tuh ngajarin kalo realita sama pornnya tuh beda. Sebenernya kan kalo di pornnya tuh kan kebanyakan kayak misalnya flight attendant gitu-gitu kan. Kayak lu juga jadi terlalu melihat kalo dunia nyata. Biasanya gak ya jadi kayak pornnya. Iya. Itu bahaya sih. Jadi mixed up. Jadi lu jangan-jangan deh gue mau tau pengalaman. Apa tuh? Se-edic apa lu sama porn? Se-edic. Kayak anjing gue mau hangout nih. Gue di Senayan nih. Gue mau ke Kemang. Tapi gue balik dulu. Buat itu. Oh jadi itu. Gue ada alasan kenapa gue gak terlalu edic sekarang. Karena internet gue pelan. Jadi gue sama bisa nonton. Baik. Jam 4 Pak. Eh jam 2 pagi ke atas lah pokoknya. Kalo siang tuh pasti buffering. Eh yang lu rasain. Dampak di lu nya apa? Kalo gue gak bisa atau gak sampai. Gue jadi cranky pertama. Oh iya sih. Gue ngerasain banget sih. Gue cranky. Ya itu tadi. Mungkin lebih ke sadness. Sama kayak empty feelingnya juga kayak. Ya maksimal kalian stop nonton pornnya itu berapa lama? Paling. Sembilan. Gue pernah nyobain beberapa kali. Cuman susah banget. Gak pernah berhasil. Tapi kalo misalkan lu pikirin yang nonat gitu. Yang kayak bener-bener gak mau. Malah pengen. Iya. Tapi kayak yang. Gara-gara yang masih. Emang gak kepikiran aja. Sebulan kayak pernah. Gue pernah lebih dari sebulan. Waktu jaman gue masih kayak. Ngegym. Kan ini. Ada buahnya sama hormon dopamine kan. Iya. Kalo misalnya. Kalo lu nyoli. Dopamine lu kan. Keluar banyak nih. Lu kalo semakin banyak lu keluar. Kayak lu jadi adik. Sama. Hal itu kan. Kalo ngegym. Jadi kalo lu punya distraction lain. Yang lu bisa ngeluarin dopamine lu. Terus. Lu jadi adik ke itu. Lu bakal lupa addiction yang ini. Iya. Bener-bener. Gua juga setelah kajim jadi. Gua itu tuh kayak. Mungkin 5 bulanan. 6 bulan gitu. Wah. Tapi itu tetep ngewe kan. Ngewe. Tapi yang gue rasain. Kalo misalnya kebanyakan coli. Gua jadi gak produktif. Oh itu. Iya. Terus abis itu. Gua jadi. Males-malesan. Iya. Tapi kalo kebanyakan. Kalo kebanyakan. Jadi lu. Yes. Bener. Karena. Lu cuma nyari. Kayak. Happiness lu tuh disitu. Yang lain tuh. Jadi berasa kayak. Ah. Males gitu. Tapi kalo misalkan. Jadi. Sulit bersosialisasi tuh gak ada kira-kira apa. Karena gini kali. Kalo misalnya lu kebanyakan coli. Lu kan addiction sama kayak. Porn gitu kan. Terus kerjaannya ya cuma. Porn, porn, porn. Lu gak bisa fokus sama yang lain. Iya. Once lu kayak. Berhenti porn. Lu punya banyak waktu. Buat ngerjain yang lain. Karena kalo misalnya lu. Porn kan. Lu bakal mikir. Aduh anjing apa yang gue bisa lakuin. Ngertinya sih. Kalo misalnya lu berhenti. Lu bisa ngelakuin hal-hal lain. Iya. Lu ngerasa lu punya value sama diri lu sendiri. Lu bakal jadi percaya diri. Buat kayak. Socialize. Iya. Saya pasti you feel very shitty about yourself. Kalo kayak. Kalo 2 hari berturut lu cuma cuma. Pasal lu kayak anjing. Gue gak guna banget. Iya gue gak guna banget. Tapi nih. Apa. Porn addiction juga bisa. Ngebuat penyusutan jaringan otak. Yang bikin otak lama-lama. Ngalamin pengecilan kerusakan permanen. Nah yaudah. No wonder. Emang itu. Itu. Itu fakta. Sabar itu fakta. Iya dari artikel. Ini pertanyaan valid ya. Itu kalo keseringan jaringan jadi susah makan gak sih? Nah. Bisa menyebabkan. Epidemal hypertension. Hmm. Atau. Kata lainnya adalah. Blue balls. Kayak udah ngelaceng. Tapi kayak. Sakit. Atau kayak mantan. Iya. Gue tuh. Dulu pernah gini. Jadi gue punya mantan. Mantan gue tuh. Cara marah sama gue tuh unik. Dia. Sedus gue sampe. Teasing-teasing sampe. Kayak gue udah. Wah gila gue. Ayo gue nyam-nyam. Tiba-tiba udah. Ditinggal kayak gitu. Itu blue balls. Itu gue blue balls. Terus sampe besok. Terus. Yang kayak. Lu jalan nih. Kadang. Ini biji. Kena gini kan sama betis. Eh paha lu. Itu aja sakit banget. Tapi lu gak coli. Gak bisa. Terlalu sakit. Buat coli juga. Karena. Karena sakitnya tuh bukan di. Gak sebelum besoknya dong. Pas malam itu. Pas malam. Iya. Pas malam itu kalo gak jadi coli aja. Itu. Itu waktunya. Cuma berapa menit setelah lu kentang. Juga udah sakit anjing. Sakit gitu. Mungkin gak. Maksudnya dia. Ini. Maksud yang di artikel ini. Karena. Udah keseringan. Makanya jadi. Ya itu. Bisa sih. Gue gak ngerti sih. Bisa sih. Mungkin kali ya. Tadikan lu nyebut-nyebut ini. Kel. NoFap. Jelasin lu dong. Apa tuh. Ada NoFap Challenge. Gitu-gitu. Karena. Di dunia ini yang terlalu banyak. Lalu gampang dapet. Akses ke. Porn. Jadi. Orang banyak yang addicted. Itu kayak movement gitu. Lu stop lah nonton. Lu hidupnya lebih. Produktif. Dan juga lebih. Lu juga bisa lebih attractive. Dan lu bisa nemuin. Masalah beneran gitu. Bukan cuma kalau itu. Itu kayak. Fast food. Yang bisa lu take out. Tapi kalo like. Real. Real sex. Itu kayak. Find Dining. Yang lu masak sendiri. Asik. Itu bagus sih. Bagus bagus. Analisanya bagus sih. Bagus bagus. Tapi bener sih. Dulu kan gua mungkin ga ada value ya. Gua ga ada value sama sekali. Jadi kayak. Mungkin. Untuk dapet cewek yang gua mau. Gak susah gitu. Iya. Jadi saat gua coba tuh. Gua kayak sedih gitu. Iya. Gitu. 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 Tapi. Kalo disaat udah bisa. Itu kayak lu gak bakal sedih menurut gua. Iya. Iya. Kayak. Mungkin emang bener sih. Kalo itu cuma pelarian aja. Lu gak bisa dapetin ceweknya. Yaudah lu cuma bisa fantasiin. Hmm. Jadi. Buat. Lo para porn addicts. Hmm. Hey. Ada sefri tips and tricks. Untuk. Stop. Cole. Yes. Jadi yang pertama itu. Untuk membulatkan tekad kalian. Oke. Bulat. Buras. Oh bukan. Dan mungkin kalian mikir. Emang kenapa gua harus stop ya. Mungkin tadi kita udah bahas. Kesehatannya. Lalu keduanya itu. Cari circle pertemanan. Yang sehat dan bisa ngebantu kuah dari kecayaan. Contohnya kayak kita banget gitu ya. Betul. Kesayangnya circle kita juga circle kerjaan. Jadi gak bisa lari. Terus yang tadi lo juga melakukan. Melakukan. Olahraga. Itu bener ya. Bagus. Atau kesibukan lah kayak kerjaan. Ya cari addiction aja. Yang makes you feel good. Yes. Tapi not in that way. Ubah lifestyle biar gak gampang stress dan perlarian ke porn. Kalau kerjanya bikin stress kabur gimana. Sebenernya lifestyle. Lifestyle ya. Lah kan dulu. Channel ini kan tuh harian dulu Jeff. Capa dia gak kerjaan. Betul juga. Kita stress. Gak ada duit. Gak bisa kabur. Bikin channel. Hmm. Dan ada juga ini. Apa? Konsultasi ke psikolog. Oh gak salah. Itu gak salah. Itu gak salah. Itu bener banget. Karena. Serius. I'm not a bro. This is global issue. Ini. Lu ngomong kayak gitu. Diketahuin orang jadi emaknya. Gak boleh ketawa. Iya dong. Gimana? Akhirnya. Yang lain jadi SJW. Akhirnya rasain. Rasain. Konklusinya. Apapun yang terlalu banyak. Itu gak baik. Gak hanya. Intinya kalo lu udah di fungsi seksual. Munding lu udah ke psikolog. Ataupun ke seksolog. Ya gak sih? Iya. Bisa lah. Terima kasih. Thank you vibes. Salam ngocok ya. Salam ngocok. Thank you vibes. Ngocok secukupnya. Ngocok lah secukupnya. Salam ngocok bye bye. Salam ngocok dah dah. Salam ngom ceng. Samang ngom ceng. Terima kasih.